selamat menikmati wassalatu wassalamu ala rasulullah wassalamu ala jema'in amma ba'ad pada jumpa kali ini perkenankan kami belajar belajar untuk menyajikan pengetahuan mengenai bagaimana adab membaca Al-Quran serta dalil-dalil yang menjadi dasar penguat anjuran untuk kita memiliki adab yang bisa kita amalkan nantinya bagi semua baik di kalangan kemaja, anak-anak, dewasa, orang tua, semuanya ya mudah-mudahan kita bisa dengan sajian video ini kita bisa mendapatkan tempat dan pengetahuan dan bisa kita mengamalkan untuk adab-adab di dalam membaca Al-Quran baik bismillahirrahmanirrahim 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 al-Quran bismillahirrahmanirrahim baik Al-Quran dalam Quran Surah An-Nahl Ayat 98 Menyampaikan Bahwa Para Al-Quran Kau menghendak membaca Al-Quran Kemudian Al-Rajim Yang dilempar Dan dijawabkan dari Rahmat Allah Itu inti dari Surat An-Nahal Ayat 98 Apabila Kamu membaca Al-Quran Hendaklah Kamu meminta Perlindungan kepada Allah dari syaitan yang Terkutup Jadi syaitan yang terkutup ini adalah Yang dilempari dan Dijauhkan dari rahmat Allah Itulah syaitan Iblis Itu Adab Adab Makanya Setiap orang yang mengaji Atau Membaca Di majelis Maupun Di tempat Taman Pendidikan Al-Quran Atau Perindividu Setiap orang Yang hendak Untuk membaca Secara Mazhab Dengan Membawa Bukunya Kitabnya Secara langsung Dianjurkan Agar Meminta Perlindungan Bagaimana Dia membaca Ta'us Saya berlindung kepada Allah Dari Yodain Sultan Yang terkutup Nah itu maksudnya Kita diperintahkan Jika hendak Membaca Al-Quran Maka Mohonlah Perlindungan Pada Awal Bacaan Kita Dari Kejahatan Syaitan Yang Diusir Dari Rahman Allah Dengan Mengucapkan Aku Berlindung Kepada Allah Dari Gedaan Syaitan Yang Terkutup Nah Al-Quran 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 Hal ini Dilakukan Agar Syaitan Tidak Mengacaukan Bacaan Kita Dan Syaitan Tidak Pula Menghalang Halangi Kita Dari Memikirkan Banyak Pikiran Kita Sebentar Maka Mana Saya Baru Ingat Jadi Banyak Banyak Kita Pikirkan Dan Merenungkan Merenungkan Bacaan Al-Quran Sampai Nabi Muhammad S.A.W. 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 Diperintahkan Allah Demikian Apalagi Kita Maka Hinda Kita Laksanakan Dalam Meminta Perlindungan Ini Nah Itu Adalah Salah Satu Diantara Adab Membaca Al-Quran Kemudian Yang Kedua Adalah Di Dalam Surat Al-A'raf Ayat 90 Ayat 20 Bila Dibacakan Al-Quran Maka Dengarkan 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 Al-Quran Al-Quran Kita Diwajibkan Mendengar Dan Memperhatikan Sambil Berdiam Diri Jadi Kalau kita Suruh Menimak Perhatikan Berarti Kita Tidak boleh Ngomong Ngomong Bulu Sambil Berdiam Diri Baik Dalam Salat Maupun Di Luar Salat Kalau Dalam Salat Imam Ketika Dia Membaca Bukan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanirrahim Bismillahirrahim Bismillahirrahim Maka Kewajiban Kita Makmun Adalah Mendengarkannya Dulu Nah Kemudian Terkecuali Dalam Salat Berjamaah Makmun Boleh Membaca Al-Fatihah Sendiri Waktu Imam Membaca Ayat-ayat Al-Quran Nah Itu ya Jadi Kapan Kita Bisa Membacanya Ketika Imam Selesai Membaca Al-Fatihah Baru Kita Membacanya Walaupun Dia Membaca Ayat-ayat Yang Lain Karena Hukumnya Wajib Hukum Kaunieh Tulisannya Wajib Bagi Makmun Membaca Tapi Ketika Diperdengarkan Kita Simak Kita Perhatikan Dengan tenang Tidak boleh Ngobrol-ngobrol Seperti Anak-anak Biasa Kalau Kalau Kita Sudah Tau Upaya Kita Bisa Fokus Dalam Tafsir Al-Marodi Disebut Ayat Di Atas Atau Tadi Ya Juga Menunjukkan Bahwa Membaca Al-Quran Dan Yang Ketika Dibaca Adalah Wajib Berarti Dapat Dosa Kalau Kita Mengabaikan Baik Ketika Dibaca Dalam Sholat Maupun Diluar Sholat Jadi Ada Yang Tadam Menanya Gimana Bukankah Kalau Habis Baca Surah Al-Fatihah Imam Lanjut Lagi Dengan Baca Ayat Ayat Yang Lain Nah Kita Kan Wajib Mendengar Ada Terkecuali Terkecuali Dalam Sholat Berjamaah Kita Dengar Dulu Al-Fatihah Dia Dia Baca Ayat Yang Lain Baru Kita Baca Al-Fatihah Itu Ada Pemikadian Bisa Demikian Baik Ketika Dibaca Dalam Sholat Maupun Di Luar Sholat Demikian Menurut Terwayat Dari Hasan Al-Basri Hanya Saja Kebanyakan Ulama Hanya Mewajibkan Hal Itu Di Masa Nabi Saja Jadi Ya Di Masa Nabi Saja Ketika Al-Quran Dibacakan Oleh Nabi S.A.W. Sedangkan Setelah Beliau Wafat Hanya Di Waktu Sholat Dan Khutbah Karena Kalau Mendengarkan Al-Quran Dan Diyam Itu Diwajibkan Juga Di Luar Sholat Dan Khutbah Maka Akan Terjadi Kesulitan Besar Eh Kok Bisa Iya Kalau Masjid Setengah Jam Atau 15 Menit Sudah Dikemandangkan Ayat Ayat Gimana Kita Sementara Berkendara Sementara Naik Motor Sementara Kerja Kita Bisa Fokus Makanya Setelah Wafat Nabi Muhammad Yang terkecualinya Itu Wajib Kita Dengarkan Di Saat Berkutbah Dan Di Saat Salat Berjamaah Nah Itu Ya Karena Kadang Dia mengaji Kita Juga Mengaji Nah Itu Ya Tapi Yang Tidak Mengaji Maksudnya Kemudian Maka Akan Terjadi Kesulitan Besar Akibatnya Orang Yang Sedang Sibuk Dengan Ilmu Harus Meninggalkan Ilmunya Hakim Harus Meninggalkan Kutusan Hukumnya Dan Siapapun Harus Meninggalkan Pekerjannya Gara-gara Mendingar Lantunan Ayat Suci Al-Quran Itu ya Jadi Harus Dikondisikan Ada Pembacaan Nabi Sallallahu Sallallahu Terkadang Merupakan Penyampaian Dan Wahyu Yang telah Diturunkan Kepadanya Maka Pada Saat Itu Mereka Semua Harus Fokus Mereka Semua Harus Diam Dan Menyimak Baik-baik Karena Ini Adalah Wahyu Yang Turunk Lagi Berdasarkan Sebab Akibatnya Itu Makanya Pada Waktu Mereka Harus Benar-benar Serius Dengarkan Baik-baik Ini Adalah Ayat Baru Al-Fatih Al-Fatih pahalanya kepada setiap yang mampir di video ini selain daripada wahyu yang baru datang yang berkurung juga terkandang dalam rangka memberikan nasihat dan bimbingan maka tak mungkin bagi seorang muslim pun yang mendengar beliau sedang membaca Al-Quran lalu dia berpaling dan mendengarkannya atau dia bicara sendiri mengganggu dirinya atau mengganggu orang lain hingga tak dapat mendengarkannya begitu pula orang yang sedang sholat mendengarkan bacaannya iman dan fatibnya karena mendengarkan Al-Quran itulah yang menjadi tujuan dan wajib dalam sholat nah sekarang sesi final nah baiklah bagaimana sih adabnya ketika kita membaca Al-Quran ini secara umum ya dan ini adalah pelajaran bagi kita semua yang beragama Islam ya jadi kalau kita ikuti ini kita mendapat pahala ya pertama kitab suci Al-Quran itu adalah suci maka sebaiknya kita menyentuhnya pun dalam keadaan tidak najis nah itu ya bersih tapi disini ya adab membaca Al-Quran ya pertama adalah sebaiknya berwuduk Ibn Kasir di dalam Tafsirnya menyatakan barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan suci berwuduk maka mendapat sepuluh pahala dan Allah apabila membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci atau tidak berwuduk maka akan mendapatkan satu pahala dari Allah SWT luar biasa Masya Allah kalau kita berwuduk dapat sepuluh kalau keadaan berwuduk satu itu mungkin kita milih berwuduk kalau pasti ada air ya kemudian yang kedua ada yang bertanya bagaimana kalau dalam keadaan tidak suci ya satu pahala tapi kalau habis itu mabuk ataukah berhubungan ya berhubungan ataukah di dalam tempat-tempat yang koper seperti kamar mandi kita dilarang menjahirkan membesarkan kita dilarang ya kita hindari kalau pun diucapkan tidak lahir tidak bersuar tapi kan banyak tempat yang bagus yang kedua yang kedua sebaiknya membersihkan mulut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW sesungguhnya mulut-mulut kalian merupakan jalan untuk membaca Al-Quran maka bersihkanlah mulut kalian itu dengan siwak 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 gigi bagaimana kalau sudah ompong yang gigi itu kan tempat tersebutnya makanan bagaimana kalau tidak tidak dapat dosa juga sih tapi sunat ya dapat pahala kalau kita kerjakan kemudian berpakaian yang bersih berpakaian yang bersih tidak berarti bahwa harus istimewa yang mahal yang penting bersih walaupun sederhana memenuhi syarat yang penting bersih dari baju itu bukan baju dalam berarti kalau berpakaian kita disuruh berpakaian lah tapi penting-penting standarnya adalah bersih niat membaca Al-Quran semata-mata lillahi ta'ala jangan karena riak atau ini sanjung banyak cewek yang lewat bismillahirrahmanirrahim wih cowok kalau imam lewat atau orang tuanya calonan jadi kita lillahi ta'ala ada pun yang biasa diperdengarkan dalam youtube atau dalam acara-acara itu karena memang amanah kemudian kita berniat lillahi ta'ala kemudian bagaimana mengupayakan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan kita yang penting tidak ada unsur kita mau disuruh itu jatuh apa kalau ada yang menyanjung lillahi ta'ala itu adalah kebiasa aja oke kemudian dimulai dengan membaca ta'awud sudah ada tadi Al-Quran Surah Nahal kemudian jadi dimulai dengan membaca A'udhu billahi minash shaitanirrajim A'udhu billahi minash shaitanirrajim bismillahirrohmanirrohim tergantung apa yang yang paling tidak ada mendengar oleh kita dan orang-orang yang mendengarkannya milahi ta'ala Allah pada akhir penutup bacaan membaca Maha benar Allah dengan segala simbannya atau dengan penuliannya ada yang panjang kemudian disenahkan sujud sesuai dengan cara sujud dalam sholat pada tiap akhir ayat baik cukup ini yang merupakan sajian mengenai adab membaca Al-Quran disandingkan dengan dalil-dalil singkat yang merupakan referensi penguat pentingnya kita beradab dalam membaca Al-Quran ala wabillahi taufiq walidaya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh